Menggunakan mesin penyemprot, Relawan Palaran Bersatu dikerahkan untuk membantu membersihkan halaman SD Negeri 011 Rawamakmur, Palaran, Samarinda. Ini setelah sekolah tersebut dilanda banjir parah usai diguyur hujan Jumat pagi. Relawan sengaja dikerahkan karena endapan lumpur pasca banjir ini menyebabkan seluruh halaman sekolah kotor dan sulit dilalui pelajar. Sebelum para relawan ini turun, pihak sekolah diliputi cemas karena endapan lumpur tersebut meliputi seluruh halaman sekolah. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk, sekolah terpaksa melarang anak didiknya keluar kelas. Sebuah sepatu renang saya sebuah yang tidak becet, ada beberapa yang masih menaikkan air di jantung. Apakah Ibu mengetahui dengan rencana kegiatan dari relawan ini untuk membersihkan lumpur? Saya malah enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Seperti yang banyak sudah membantu kami untuk membesikan air di jantung ini, sepertinya dengan anak-anak itu semula, sebagi. Meski endapan lumpur sebagian berhasil disingkirkan, namun pihak sekolah meminta agar asal-muasal lumpur ini bisa diungkap. Ini dimaksudkan agar pelaku ikut bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat. Amir Hamzah dan Puji Lestari melaporkan dari Samarinda.